Intro Shalom setara-setara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita pada hari ini diambil dari Masmur nomor yang ke-22 Judul renungan kita pada hari ini adalah Pujian si tertindas Ada banyak kisah tentang penindasan Penindasan bisa dialami siapa saja dan kapan saja Bentuk penindasan pun bermacam-macam Ada sekelompok orang yang diperlakukan begitu kejam, bak, sapi, perah Ada orang yang mengalami tindak kekerasan oleh orang terdekat Hingga maraknya bentuk-bentuk penindasan verbal yang dialami oleh anak-anak Apapun bentuknya, penindasan selalu menimbulkan rasa sakit yang begitu hebat Orang yang tertindas kerap digambarkan sebagai sebuah ketidakberdayaan Hanya ada amarah di hati dan cerita pilu yang kadang tak terujuk Tertindas dan tak berdaya, kisah pilu inilah yang kita baca tentang Pemasmur hari ini Dia menjerit karena merasa diri ditinggalkan Allah Ada amarah yang diluapkan karena dia merasa seruanya tidak dihiraukan Allah Dia mencoba bertahan Terhadap orang-orang yang terus-terus mengolok dan menghinanya Dia untuk saat pemasmur menjerit dalam ketidakberdayaan Namun dia tidaklah meninggalkan Allah Dia tidak percaya bahwa Allah akan memberinya kekuatan dan mengharapan Itulah sebabnya pemasmur berkata, aku akan memasyurkan namamu Seperti pemasmur, penderitaan yang tak kunjung berhenti membuat kita merasa ditinggalkan Allah Kita pun menjerit Yesus pun menjerit Hal yang sama saat tubuhnya terpakuh di ngayu salib Tetapi kita belajar bahwa baik pemasmur maupun Yesus tidak meninggalkan Allah Mampu tetap memuji Tuhan di tengah penindasan Adalah perjuangan iman Dalam pujian kepada Allah Ada keyakinan bahwa Allah akan membebaskan kita dari terita Ketika kita tetap memilih jalan iman Di tengah penindasan Kita sedang meyakini bahwa Allah tidak pernah tinggal diam melihat penderitaan kita Oke, mari kita lihat Judul Renungan kita pada hari ini gitu ya Oke Dimanakah Allah ketika orang percaya berseru minta tolong? Apakah Allah sudah tidak peduli terhadap penderitaan umatnya? Mari kita baca masmur pasal yang ke-22 ya Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kalafajar Masmur Daud Alaku-alaku mengapa engkau meninggalkan aku Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku Alaku-aku berseru-seru pada waktu siang Tetapi engkau tidak menjawab pada waktu malam Tetapi tidak juga aku tenang Padahal engkau lah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel Kepadamu nenek moyang kami percaya Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu Tetapi aku ini ulat dan bukan orang Celah bagi manusia Dihina oleh orang banyak Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku Mereka mencipirkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya Dia menyerah kepada Tuhan Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya Bukankah dia berkenan kepadanya Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir Sejak dalam kandungan ibuku, engkau lah Allahku Janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong Banyak lembu jantan mengerumuni aku benteng-benteng dari basan mengepung aku Mereka menganggakan mulutnya terhadap aku Seperti singa yang menerkam dan mengaum Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku Kekuatanku kering seperti beling Lidaku melekat pada langit-langit mulutku Dan dalam debu maut kau letakkan aku Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku Mereka menusuk tanganku dan kakiku Segala tulangku dapat kuhitung Mereka menonton, mereka memandangi aku Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka Dan mereka membuang undi atas jubahku Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh Ya kekuatanku, segeralah menolong aku Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng Engkau telah menjawab aku Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah Kamu akan takut akan Tuhan Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar Yang mempunyai kerajaan Ialah yang memerintah atas bangsa-bangsa Yang kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti Sebab ia telah melakukannya Nah, kalau kita lihat Membaca konteks daripada Masmur Pasal yang ke-22 Kita dapat Menarik kesimpulan Daud ini sedang dalam bahaya besar Gitu ya Mari kita lihat ayat yang sebelas ya Sebab kesusahan telah dekat Tidak ada yang menolong Terus ayat 13 Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku Seperti singa yang menerkam dan mengaum Jadi kondisinya Daud itu sangat ingin dilepaskan Dari kesesakan atau bahaya besar yang menghantuinya Nah, jika kita dalam suatu bahaya yang sangat besar Mengancam kehidupan kita Nah, posisi kita pas seperti Daud yang kita baca hari ini Nah, kalau kita lihat ayat 1 dan 2 Daud ini Dalam kesusahan yang besar Sudah datang kepada Tuhan Tetapi Tuhan seolah-olah mengabaikan Daud dan tidak merespon Daud Saudara kalau perhatikan ayat 1 ya Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku Aku berseru Sudah berseru loh Sudah datang kepada Tuhan Tetapi engkau tetap jauh Dan tidak menolong aku Ayat 2 dikatakan Aku berseru-seru pada waktu siang Engkau tidak menjawab Pada waktu malam Tidak juga aku tenang Artinya No respon No respon from God Tidak ada respon Dari Tuhan Padahal benar Daud tidak menyembah berhala Daud ketika kesesakan Datang kepada pihak yang tepat Tetapi kenapa Ketika seorang Yang benar-benar butuh bantuan Tuhan Dan datang kepada Tuhan Tuhan tidak meresponi Nah, ini yang nanti mau kita teliti dan kita jawab Nah, mari kita teruskan ya Daud menginginkan supaya kondisinya itu sama persis Seperti kondisi bangsa Israel Jamannya Musa Dimana Tuhan segera turun tangan Menolong bangsa Israel Kalau kita lihat ayat 4 ya Kepadamu nenek moyang kami itu percaya Mereka percaya dan engkau apa? Meluputkan mereka Jadi, Tuhan benar-benar Tolong turun tangan Meluputkan mereka Terus dikatakan Kepadamu mereka Nenek moyang itu ya Berseru-seru Dan sekali lagi diulangi yang kedua kalinya Mereka terluput Kepadamu Mereka percaya Betul ya Dan Sebagai akibat daripada percaya kepada Yehova yang dapat diandalkan Mereka tidak mendapat malu Tetapi apa yang terjadi pada diri Daud? Ayat ke-6 Tetapi aku ini ulatan bukan orang Telah bagi manusia Dihina oleh banyak orang Saudara, kalau kita lihat disini ya Ada orang yang mengandalkan Tuhan Tapi seringkali justru Dengan sikapnya mengandalkan Tuhan itu Orang ini terima cercaan Orang ini terima olok-olok Terima cibiran Bahkan terima ujaran kebencian Sebenarnya salahnya dimana? Kan sudah benar Bergandalkan Tuhan senantiasa Tetapi kok ya diolok-olok Kok ya dicibirkan oleh orang lain? Jawabannya gampang Karena yang mencibir engkau Yang mengolok-olok engkau itu orang yang tidak mengenal Tuhan Gitu loh Kalau mereka itu sama-sama seperti kita Orang yang mengenal Tuhan Maka justru mereka akan mendukung kita Akan mendukung engkau Justru orang Ada banyak orang yang olok-olok kita Mencibir kita Sok suci lah Sok rohani lah Itu disebabkan karena apa? Karena We are not at the same page Kita tidak berada dalam halaman yang sama Itu yang terjadi Dikatakan ayat 7 Mereka mencibirkan bibirnya Bibirnya Menggelengkan kepalanya Ia menyerah Kepada Tuhan Biarlah dia yang melubutkannya Biarlah dia yang melepaskannya Jadi artinya ini adalah Yang kalimat Warna orangnya itu Itu adalah Olo-olok orang Yang Mencibirkan bibirnya terhadap Daud Yang meremehkan Seolah-olah mereka Mereka mau ngomong gini Kamu percaya Mere Tuhan Mana Tuhan Kamu percaya Tolong kamu Mana Ya wis Kamu biarlah Berserah-berserah Pada Tuhan Gue pengen lihat Pertolongan Tuhan itu Seperti apa sih Dalam hidupmu Kira-kira Meremehkannya itu Seperti itu Oke Kemudian Yang terjadi adalah Waktu berseru-seru Kepada Tuhan Persoalannya Malah datang Bertubi-tubi Saudara kalau lihat Ayatnya 16-17 ya Dikatakan disini Gambarannya gini ya Anjing-anjing Rumuni aku Mereka ngepung aku Mereka menusuk tanganku Menusuk kakiku Segala tulangku Dapat kuhitung Segala tulangku Dapat kuhitung Itu artinya apa sih Itu urus Kering Kerontang Penuh penderitaan Mereka menonton Dan memandangi aku Jadi mereka Jadi penderitaan kita Itu jadi Tontonan orang yang Tidak percaya Mereka membagi-bagikan Pakaanku Di antara mereka Dan membuang undi Atas jubahku Tetapi engkau Yehoah Yahweh Janganlah jauh Ya ini ya Saya besar tulisan merah Ini ya Segeralah Menolong Aku Saudara Berapa banyak Bagi orang yang mendengar Atau melihat Daripada rendungan ini Sudah berseru-seru Kepada Tuhan Tuhan Tolong aku Bebaskan aku Dari penderitaan ini Mungkin para pelaku Industri pariwisata Menjerit Tuhan Biarlah Corona ini Cepat-cepat Berhenti Kami sudah Tidak kuat Kami sudah Banyak Mocat orang Industri Daripada pesawat Terbang Banyak Pramugari Dimerumahkan Banyak Pramugari Mungkin Dipecat Banyak Pilot-pilot Menganggur Banyak Pesawat Tidak terbang Lagi Tempat Wisata Tidak ada Orangnya Penjual-penjual Suvenir Menjerit Semua Menjerit Tuhan Tolong Aku Saudara Banyak Sekali Di antara kita Yang menjerit Seperti itu Dan menantikan Pertolongan Tuhan Nah Jawabannya itu Di slide ini Kepedulian Allah Yang Tuhan Nyatakan Kepada kita Seringkali Berbeda Dengan harapan Kita Akan Kepedulian Allah Terhadap Hidup kita Saudara Allah Yang kita Percaya Itu adalah Allah Yang peduli Ayat 24 Dikatakan Sebab Tuhan Tidak Memandang Hina Ataupun Merasa Jiji Terhadap Kesengsaraan Orang-orang Yang tertindas Ia Tidak Menyembunyikan Wajahnya Kepada Orang itu Dan Ia Mendengar Ketika Orang itu Berteriak Minta Tolong Kepadanya Pertanyaannya Kalau Tuhan itu Dengar Kenapa Saya Masih Menderita Kan Begitu Ya Saudara Itu Sebabnya Saya Terangkan Different Point Of View Kepedulian Tuhan Atas Diri Kita Itu Beda Dengan Harapan Kita Terhadap Tuhan Supaya Engkau Peduli Terhadap Hidupku Kan Kita Berharap Gini Tuhan Kalau Engkau Peduli Terhadap Hidupku Aku Sakit Sembuh Betul Ya Seperti Itu Kan Pengharapannya Kalau Sakit Disembuhkan Tuhan Kalau Tuhan Peduli Terhadap Hidupku Aku Miskin Jadi Kaya Seperti Itu Kan Langsung Memberikan Solusi Tapi Mengikut Tuhan Tidak Seperti Itu Ternyata Saudara Lihat Kehidupan Ayub Ayub Kurang Apa Cinta Tuhan Dan Tuhan Memberkati Dia Luar Biasa Tetapi Yang terjadi Adalah Ketika Ayub Berteriak Minta Tolong Kepada Tuhan Ketika Malah Petalka Menghajarnya Itu bukan Dosanya Ayub Bukan Apakah Ayub Dibebaskan Tidak 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 Memang Nanti Pada Akhirnya Tapi Dia Kehilangan Istrinya Kehilangan Anaknya Istrinya Malah Mengoloh-ngoloh Dia Malah Jadi Di saat Saat Penderitaan Yang hebat Itu Itu adalah Masa-masa Silent Masa-masa Tuhan Itu Seolah-olah Diam Seolah-olah Dia Tidak Bekerja Di Dalam Dunia Ini Nah Tetapi Yang kita Pikir Dia Tidak Bekerja Itu Sesungguhnya Dia Adalah Alah Yang Apa Tetap Peduli Terhadap Hidup Kita Ya Saudara Terkadang Dia Membiarkan Kita Menderita Untuk Kebaikan Kita Memang Kadang Kita Tidak Ngerti Saudara Ilustrasi Yang Sering Saya Pakai Adalah Ilustrasi Kubu-kubu Ya Jadi Ketika Kubu-kubu Sebelum Menjadi Kubu-kubu Kan Itu Bentuknya Seperti apa Kepompong Nah Yang Masih Dalam Bentuk Kepompong Ini Kubu-kubu Ini Akan Menggerakkan Sayapnya Terus Kemudian Tertahan oleh Kepompong Dia Menggerakkan Lagi Menggerakkan Lagi Nah Ketika Dia Menggerakkan Membentur Dinding Kepompong Menggerakkan Lagi Membentur Dinding Kepompong Ini Seolah-olah Kan Sangat Menderita Sekali Kok Gak Isah Lepas Lepas Nah Ada Seorang Yang Meneliti Mengatakan Gini Ketika Dia Mau Mengepakkan Sayapnya Dan Dia Terhalang Maka Aliran Aliran Darah Itu Akan Membentuk Daripada Tulangnya Itu Jadi Semakin Kuat Jadi Ada Semacam Tenaga Energi Balikan Sehingga Dia Semakin Kuat Mengepakkan Sayapnya Lagi Gak Bisa Terdinding Kepompong Semakin Dia Akan Berusaha Lagi Maka Dia Akan Semakin Kuat Sampai Akhirnya Dia Bisa Bebas Daripada Dinding Itu Dan Dia Bisa Terbang Jadi Ketika Sayapnya Ini Mau Dikepakkan Dan Membentur Dinding Itu Sangat Sangat Menderita Tapi Itulah Proses Yang Harus Dilalui Supaya Supaya Kubu-kubu Itu Bisa Terbang Bebas Selama Proses Itu Tidak Dilalui Oleh Kubu-kubu Maka Dia Tidak Bisa Terbang Contoh Ada Penelitian Seolah-olah Dalam Tanda Kutip Pengen Membantu Supaya Dia Tidak Usah Susah Bola Balik Kepak Kepak Sayap Tapi Bentur Dinding Bentur Dinding Bentur Dinding Tidak Usah Seperti Itu Dibantu Dinding Diambil Jadi Dirobek Dibantu Tau Yang Terjadi Apa Dia Memang Tidak Mengalami Kesakitan Ketika Berusaha Mengepakkan Sayap Tetapi Ketika Tidak Ada Tenaga Balikan Nadi Maka Dia Tidak Cukup Kuat Untuk Mengepakkan Sayap Dan Terbang Bebas Artinya Justru Bantuan Yang Diberikan Saat Itu Itu Justru Menyebabkan Dia Tidak Bisa Terbang Selama Lamanya Setelah Apa Maksud Ini Jadi Sebagai Manusia Mungkin Kita Seperti Kepompong Pengen Tuhan Tolong Langsung Ini Dibuka Langsung Penderita Supaya Tidak Usah Susah Tetapi Justru Di dalam Kesusahan Tuhan Pengen Mendidik Kita Setidaknya Dia Pengen Kita Untuk Berserah Kepada Dia Senantiasa Begitu Ya Semoga Dapat Dimengerti Nah Kemudian Kita Bertanya-tanya Oke Secara Rohani Oke Tapi Apakah Tuhan Tidak Peduli Kebutuhan Jasmani Kita Tuhan Sangat Ngerti Bahwa Kita Sebagai Manusia Itu Butuh Kebutuhan Jasmani Itulah Sebabnya Dalam Ayat 26 Dikatakan Orang Yang Rendah Hati Akan Makan Dan Kenyang Orang Yang Mencari Tuhan Akan Memuji Dia Makan Dan Kenyang Ini Kebutuhan Jasmani Terus Dikatakan Dialah Yang Memerintah Atas Bangsa Bangsa Hubungannya Apa Hubungannya Gini Ya Nanti Daud Ngomong Aku Diserang Daripada Benteng Benteng Daripada Basan Berarti Kan Ada Negara Negara Lain Yang Menyerang Dia Tapi Bangsa Lain Itu Tondok Kepada Tuhan Artinya Mosoh Kita Itu Tidak Mungkin Bisa Membuat Kita Sampai Kelaparan Sehingga Tidak Bisa Makan Karena Tuhan Itu Yang Memerintah Bangsa Bangsa Dia Adalah Allah Yang Peduli Terhadap Kita Tidak Mungkin Membiarkan Bangsa Bangsa Yang Jahat Itu Itu Akan Membinas Kita Kalau Dalam Kehidupan Modern Ini Tuhan Tidak Membiarkan Masalah Yang Hebat Sampai Kita Kekurangan Kebutuhan Jasmani Kita Dia Pasti Punya Cara Yang Sangat Indah Nah Seberapa Hebat Tindakan Tuhan Kita Jikalau Perbuatan Tuhan Kita Tidak Hebat Dan Mempengaruhi Banyak Orang Maka Perbuatannya Tidak Pernah Diingat Oleh Umat Manusia Jadi Tindakan Tuhan Kita Sangat Hebat Anak Cucu Yang Beribadah Kepadanya Itu Menceritakan Tentang Tuhan Kepada Angkatan Yang Datang Jadi Kalau Tindakannya Tidak Hebat Tidak Luar Biasa Buat Apa Diceritakan Turun Temurun Betul Ya Jadi Yakinlah Bahwa Allah Yang Kita Percayai Itu Memiliki Tindakan Yang Hebat Atas Hidupmu Yang 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 Harus Lakukan Adalah Milikilah Kepekaan Rohani Sehingga Dengan Kepekaan Itu Engkau Adalah Nanti Get Connected With God Mereka Akan Memberitakan Keadilan Kepada Bangsa Yang Kan Lahir Nanti Sebab Iatlah Melakukannya Saudara Allah Yang Kita Percaya Adalah Allah Yang Hebat Allah Yang Luar Biasa Allah Yang Tahu Kebutuhan Kebutuhan Kita Jangan Pernah Engkau Meninggalkan Dia Sesulit Apapun Kondisimu Ada Orang Orang Yang Memang Ditolong Dalam Kesulitan Dengan Cara Yang Luar Biasa Seperti Daniel Dibebaskan Dari Goa Singa Sadrak Mesak Abed Ego Dibebaskan Dari Barak Api Yang Membara Yang Luar Biasa Tetapi Yesus Kristus Tuhan Kita Tetap Mati Di Kayu Salib Walaupun Tiga Hari Kemudian Dia Bangkit Tetapi Penderitaannya Itu Tetap Harus Dialami Bukan Dicambuk Diderah Dihujat Diludai Disalah Mengertikan Orang Banyak Itu Pasti Tidak Mengenakan Dan Itu Tetap Harus Dialami Oleh Tuhan Kita Jika Sekiranya Mungkin Cawan Ini Lalu Daripadaku Tapi Jika Tidak Jawan Jawan Ini Sepuluh Pengintai Itu Tetapi Mereka Juga Tetap Mengalami Penderitaan Bangsa Israel Diputar Putar 40 Tahun Di Pandanggurun Mereka Tetap Melalui Tidak Tetap Melalui Bukan Berarti Karena mereka Beriman Maka Mereka Tidak Melalui Putar 40 Tahun Di Pandanggurun Tidak Mereka Tetap Melalui Itu Tetapi Bedanya Sama Orang Orang Itu Adalah Apa Mereka Melihat Tanah Kanaan Sampai Di Tanah Perjanjian Yang Tidak Percaya Itu Tidak Pernah Melihat Tanah Kanaan Itu Bedanya Jadi Percayalah Tetap Ada Perbedaan Antara Orang Yang Sudah Percaya Tuhan Dengan Orang Yang Belum Percaya Oke Renungan Harian Pagi Pada Hari Ini Sampai Disini Tuhan Yesus Memberkati